Akibat selisih paham persoalan sawah, seorang kakek berinisial TH, warga Rantau Panjang Ogan Ilir, telah memukul nenek berusia 63 tahun, sehingga mengenai kepala korban dan mengalami luka-luka. TH yang merupakan warga Kota Daru 1 Rantau Panjang Ogan Ilir, diamankan oleh polisi karena membacok seorang nenek yang merupakan tetangga satu desanya hingga mengalami luka di bagian kepala. Kejadian tersebut bermula dari korban yang mendatangi sawah tersangka dan terjadi selisih paham, di mana korban sempat mengayunkan parang ke tersangka namun menghindar dan memukul korban menggunakan cakar sawah hingga mengenai kepala. Korban sendiri luka robek di kepala dan akhirnya dilarikan warga ke puskesmas Tanjung Raja. Sementara itu tersangka diamankan oleh polisi berikut dengan sejumlah barang bukti kejahatannya berupa sebuah alat cakar besi untuk mengaruk sawah. Di terjadinya pemenangan yang tersebut, korban dan pelaku ini sudah lama bertetangga dan berbekatan sawah. Jadi pemasalahnya batas sawah yang masalah lainnya dipermasalahkan oleh korban berulang-ulang menanyakan kepada pelaku. Sehingga pelaku dengan emosi langsung melakukan penyayangan dengan menggunakan alat. Atas kejadian ini tersangka dicerat pasal 351 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.